Udah bertugas Udah, udah ini Maaf, pelabuhan tutup Oh, tutup, ya, ya Enggak, saya mau, ah, nampak, merekam Mereka di Youtube, merekam kondisi Ya, bes, bentar, Pak, ya Kiri, Pak, kiri, Pak Oke, Pak, terima kasih, Pak Ternyata pelabuhan ditutup, guys Sehingga kita bisa ke pelabuhan Biasanya dibuka, ini Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Di channel Roy Sunaran Kali ini video saya akan Sedikit keluar-keluar Touring kota Probolinggo Untuk melihat bagaimana suasananya Setelah ditetapkan Darurat pandemi Corona Dan libur selama Dua minggu Ini sudah satu minggu berjalan Kita lihat bagaimana Apakah Isolasi sosial-sosial ini cukup merubah Relak masyarakat Atau gimana Atau enaknya lockdown Tapi lockdown dapatnya juga Besar bagi masyarakat Sehingga tidak dilakukan lockdown Mungkin hanya isolasi sosial Dikurangi tempat-tempat yang berpemburungan Masa yang banyak Sehingga Menghindari penularan Virus Corona ini Oke guys Kita lihat video berikutnya Oke guys Ini Jalan menuju ke terminal Taiwangga Probolinggo Setelah Ditetapkan Darurat Corona Oleh Bagaimana keadaannya Kita lihat Video berikutnya ini Bagaimana keadaan Stasiun Manaf Terminal Bayu Angga Berobolinggo sepi Atau Rame Ini kebetulan Saya rekam hari Rabu Tanggal 25 Maret 2020 Kebetulan pas hari Tanggal Merah Hari Raya Nyepi Ini Kita masuk Terminal Terminal Probolinggo Kelihatannya cukup seti Tapi kita lihat Di Perang Tanggal Merah Sebelum Pandemi Corona Rame Ini Terminalnya Kandrian Sepi Abis Iyalah Buna Sangat sepi Sekali Banyak Banyak Parkir Kelihatannya Penumpangnya Nggak ada Ini Bisa Tapi Ini Pisnya Parkir Tapi Penumpang sepi penumpang ini patas sepi patasnya sepi sekali bisnya biasanya ramir mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu kalau dilarang keluar dari terminal bayuangga baiklah guys sekarang kita dipertikan ketapang merupakan jalan masuk ke kota probolingho dari arah dan beratiman keadaannya ini pasar relasi rame ketapang ini petikaan ketapang ke tepi jadi sekarang semua negara melakukan lockdown atas pandemi corona baru tersebut info dari internet tanda india yang melockdown 1,3 miliar warganya kemudian inggris juga melockdown visualisasi selandia baru melockdown negaranya kalau indonesia tidak di lockdown penjara lebih di sosial kenapa kan lockdown dampaknya sangat besar sangat berukian sekali jadi kalau lockdown di luar negeri itu ada dendanya kalau di malaysia itu UDP ketahuan berkeliaran di hukum satu tahun peringatan penjara satu tahun di ulangi kedua di hukum lima tahun penjara kalau di malaysia untuk itu guys kita harus benar-benar membatasi pertemuan sosial pada pandemi corona ini semoga pandemi corona-nya cepat selesai ini di jalan Soekarno-Hatta Robo Linggo dengan memang cukup sepi ini perobatan pilang di jalan Soekarno-Hatta ini biasanya rame untuk kemungkinan ini juga di nyepi oke guys kita lanjut berikutnya di depan kita ada Giant Giant juga sepi sepi mulutnya dibukar tutup ya sepi ini Giant ini sudah dibukar ditutupi semuanya makanya sepi dan sudah ditutup di pertemuan dan sepi di sini kita menerah di jalan Panglima Sudi-Nuhan di depan kantor Pemkok Purbo Linggo di depan ada KFC di depan ada KFC yang terbukar pagi ini ini biasanya kalau hari biasa Atau ini karena pasar nyepi ya Juga sepi Inilah pasar gotong royong Aduh, karena pasar gotong royong Rame seperti biasa Tidak ada bedanya Kondisi pasar gotong royong Rame seperti biasa Tidak ada bedanya Ini kondisi di pasar gotong royong Saya berani merekam video Dari dalam mobil Saya tidak lupa tidak bawa masker Istri belanja Sehingga saya tidak bisa keluar Lebih baik saya tidak keluar Di dalam mobil Ini kondisi pasar gotong royong Saya akhirnya tidak ada bedanya Dengan belum pandemi corona Sama Ditetapkan ke wadah Pandemi corona ini Pasar gotong royong Tetap Rame Aktifitas di pasar Tradisional biasa Oke guys Inilah kondisi pasar gotong royong Oke guys Tadi keadaan pasar gotong royong Ya ternyata Pasar gotong royong Tetap seperti biasa Hidupan masyarakat ekonomi pasar gotong royong Masih berjalan Tapi kewaspadaan untuk corona masih kurang Kenapa? Karena kebanyakan tidak pakai masker Itu alat penimbang yang utama Untuk menciptakan pandemi corona Pilih istri yang keluar turun ke pasar Ini di perempatan Garot Subroto Propolingo Oke guys Nah dari menurut istri saya yang tadi masuk ke pasar Dia pakai masker Malah diteriai sama Penjual-penjual di pasar tradisional Betong royong tadi Oh awas corona Corona Jadi masyarakat itu masih belum sadar Berpakai masker itu sebetulnya hal utama Untuk menjegah penyakit corona ini Tapi masih belum aware Setelah itu tugas kita dan penurintah itu Gimana ya untuk meyakinkan masyarakat ini Supaya awas corona ini bukan main-main Ini juga pandemi global Pakai masker itu juga sulit sekali Di samping barangnya langka juga Menjabatnya sulit Masyarakatnya juga masih belum sadar Sudah pakai masker Oke guys Kita menuju ke Dan Garot Subroto Gimana Ini Garot Subroto Masih sangat seperti biasa Baiklah guys Sekarang kita menuju ke Alun-alun Probolinggo Dan Kita berhenti di Nanti kita lihat di Stasiun Probolinggo Oke Oke guys Sekarang kita sudah mendekati Alun-alun Probolinggo Ini alun-alun Probolinggo memang Ditutup untuk pasar Satu minggunya Biasanya kalau minggu disini rame sekali Ini katanya survei Memang dalam renovasi Alun-alun Probolinggo ini Sehingga benar Dipuka Untuk umum Ini BMI yang mendonor darah Mungkin karena Tidaklah melakukan kegiatan yang umum-umum masa Akibatnya stoknya sedikit Sehingga dia melakukan Dono darah di alun-alun Ini Ini Dikati alun-alun Seperti Alun-alun Tutup Rapat Anda boleh masuk Proyeknya belum selesai Tidak layak Untuk dimiputi Kita coba masuk ke Alun-alun Ini Kalunan dari Utara Kita harus stasiun Probolinggo Kondisinya Ini Alun-alun Probolinggo Sangat Sepi Sekali Tidak Banyak mobil Banyak mobil Tapi Ngenap Pasal penjualan ikan Di Mayangan Ternyata Masih Rame Seperti biasa Dan lebih banyak Jadi Pasal Ternyata Masih Uli Semuanya Sepeda Montor Antri Bidanya Antara Ada Mikorono Dan tidak Kita Ke pelabuhan Nah ini Ada Tugas Pelabuhan Tutup Tutup Ya Ya Tidak Saya Merekam Di Youtube Merekan Komunisi Tidak 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 Terima kasih Pak Ternyata Pelabuhan Ditutup Sehingga Kita Dibisa Ke Pelabuhan Biasanya Dibuka Tidak Tidak Termasuk Bagus Pelabuhan Jadi Kita Teterbalik Termasuk WGBR Buka Tutup Jadi Semuanya Wisata Tutup Selama Dua Minggu Untuk Menjaga Pandemi Korona Yang Sudah Ditutup Semua Cuma Pasar Tradisional Pasar Itu Masih Buka Seperti Biasa Ada Bidanya Mungkin Apa Perlu Di Lockdown Mungkin Tunggu Kasusnya Sampai Hari Ini Kasusnya Sudah Di Atas 600 Sejak 23 Hari Peningkatan Yang Luar Biasa Sampai Satu Bulan Sudah 600 Sebelah Pasar Kronong Hati-hati Kalau Di Sini Masyarakat Sudah Disiplin Lampu Merah Tetap Jalan Jadi Kalau Di Ini Di Rebat Kronong Ini Lampu Ibu Sekarang Kelonong Oke guys Update terakhir Untuk Kasus Pandemi Corona Di Kota Probolingko Bersanggal 24 UDR Orang Dengan Risiko 112 UDP Orang Dengan Pengawasan 33 Penderita Dalam Pengawasan Atau Pasien Dalam Pengawasan Satu Meninggal Masih Kosong Positif Masih Kosong Mudah Semoga Tidak Ada Yang Positif Corona Dan Kota Probolingko Terbebas Jadi Corona Oke Guys Ada Istilah-istilah Yang Kita Pahami ODP Orang Dalam Pengawasan Mungkin Sudah Kontakt Dengan Kasus COVID Ada Kejala Batuk Sese Panas Lebih Dari Kampung Dapa Atau Dari Luar Negeri Atau Dari 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 Jurabaya Dari Jakarta Kalau DTP Itu Pendidikan Dalam Pengawasan Itu Tadi Lalu Eh Pendidikan Dalam Pengawasan Sudah Di rumah Sakit Dan Diawasi Tes Rapid Tes Koronanya Positif Atau Tidak Untuk Menekatkan Diaknos Positif Sekarang Ini Kita Di Jalan Suroyo Di Pusat Bisnisnya Ketak Robo Limba Banyak Bank Bank Nasional Bank Bank Swasta Yang Besar Kantor Di Sini Sehingga Kita Setahu Untuk Pelayanan Mungkin Masih Seperti Biasa Ya Ada Yang Dikasih Senaritas Setiap Memasuk Kebang Penularan Virus Korona Juga Bisa Lewat Uang Kertas Bisa Mempel Di Tantan Lama Bisa Sampai 8 Jam D Uang Makanya Kita Dianjurkan Untuk Transaksi Non Tunai Lebih Amat Ini Di Jalan Coyong Ad Di Pur Sehingga Banyak Yang Tutup Untuk Bank KFC Juga Pasar Pasar Gosong Royang Pasar Pasar Terus Sebenarnya Tetap Masih Rangga Seperti Biasa Ada Banyak Cek Ikan Oke Guys Ini Jalan Jalan Dijing Katamso Jalan Bikersutomo Jalan Bikersutomo Itu Juga Tempatnya Bisnis Banyak Pertupuan Banyak Supermarket Mall Bagaimana Situasinya Kita Lihat hai 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 sepi sekali nyarami ini kalau tanggal hingga merah semalam sudah ada impuan dari kokles proper lingkung untuk tidak Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Ini di Ruko Bang Limah Sudirman, juga masih rame Sambaku-sambaku beras beras Jalan Pahlawan Jalan Pahlawan Kumpang Sepi Jalan Pahlawan Jalan Pahlawan Jalan Pahlawan Jalan Pahlawan Jalan Pahlawan Biasanya Jalan Pahlawan Sekarang kita di jalan Jokrameto mau menuju di Punteran Gelap ikonnya kota Proboliko gimana kondisinya pada hari ini sepi kalau memang pagi ini malam banyak anak-anak muda itu rame sekali ini jalan mas trip kondisinya di depan ini ada kantor pajak pertama Proboliko ini sudah berapa hari ini tutup tidak melayani ini kantor pajaknya tutup gendah di nyepi sekarang tutup ya mulai kemarin sudah tutup sehingga pelayanan untuk biasanya di akhir dan ini kan rame rame untuk store SPT rame sekarang tutup pelayanan online Oke guys inilah jalan mas trip kondisi pagi ini dan sekarang disini sudah bersih Alhamdulillah tidak ada jualan buah di jalan yang ada yang macet sudah dikumpulkan jadi satu di selatannya jalan mas trip sehingga sangat membantu sekali mengurangi macetan kalau banyak orang jualan di bikin jalan oke guys kita sampai beli buah dulu beli buah ini tempat penampungan buahnya disini kondisi pasar buah di jalan mas trip yang relokasi dari pinggir-pinggir jalan maaf saya ini rekam dari dalam mobil karena enggak pakai masker jadi saya yang belanja pakai masker ini masih banyak warga yang dalam APD nya masih belum lengkap ya jadi enggak apa masih belum pakai masker untuk pilihan Corona ini banyak yang nggak pakai masker termasuk penjualnya ada yang pakai masker tapi di lep pasang dijangkut tidak di pasar saat mati awarenya masyarakat terhadap pandemi Corona ini masih kurang untuk menjaga dirinya sendiri oke kita aja guys oke oke guys sekarang ini berjalan terakhir ending jurnai kita di pasar Monasi sudah siang di pasar Monasi juga masih rame dan banyak tetap terakhir ending jurnai kita untuk situasi terkini dalam menghadapi pandemi Corona di kota Probolinggo demikianlah video keliling-keliling kota Probolinggo pada hari nyepi tahun 2020 pada saat terjadi pandemi Corona di seluruh dunia kita sudah keliling dari terminal ke stasiun ke pelabuhan ke pasar dan tempat-tempat publik lainnya di kota Probolinggo ternyata ada yang sepi banyak tempat kita yang ditutup intinya kita pada pandemi Corona ini harus stay at home tinggal di rumah jangan keluar rumah jangan mengadakan pertemuan sosial untuk menjaga penularan COVID-19 tidak terjadi oke guys bagi anda yang suka video ini klik subscribe tombol di bawah ini dan klik tanda loncengnya oke ya guys jaga stamina jangan lupa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh